Setiap cewek ini foto orang, tiba-tiba orang itu akan terjebak di dalam kamera Jadi cewek ini seneng banget dibaru beli kamera Kamera ya kamera bekas tapi harganya sangat murah Tapi dia bingung banget di dalamnya itu ada foto dimana kayak ada cewek terjebak di dalamnya Tapi dia pikir kalau itu gaya-gayaan doang Akhirnya dia coba foto temennya dia Tiba-tiba temennya itu terjebak di dalam kamera dan hilang di dunia nyata Ternyata kamera itu adalah kamera kutukan Dan pantas aja orang yang jual kamera itu jual harganya dengan murah banget Nah dia bingung banget dong gimana cara mengembalikan temennya dia ini Sampai akhirnya dia mau jual kameranya juga gak ada orang yang lewat Akhirnya dia memutuskan untuk foto dirinya sendiri dong dicermin Supaya dirinya terjebak di dalam kamera dan temennya bisa keluar dari kamera tersebut Di dunia ini kamu membayar apapun dengan kecantikan kamu Jadi orang yang semakin cantik dia akan semakin kaya dan harga-harga barang yang akan dia beli akan selalu lebih murah Ternyata setiap orang di atas kepalanya itu ada angka kecantikan dan cewek ini angka kecantikannya cuma 0 doang Disitu dia panik banget karena dia itu jadi sangat miskin karena dia gak cantik Akhirnya dia dibantu sama temennya pakai aplikasi ajaib yang bisa merubah muka dia bener-bener menjadi secantik yang ada di aplikasi Nah terus temen-temennya semua pada kaget ketika angka kecantikannya dia jadi 99 Dia jadi cantik banget dan bahkan dia mendapatkan semua yang dia mau Bahkan dia juga diangkat posisinya menjadi manajer sama bosnya Tapi sebenernya dia gak suka banget kalau dunia selalu terpaku sama angka Cewek ini selalu diganggu setan setiap jam 1 pagi kalau dia masih di kantor Jadi cewek ini sering banget disuruh lembur sama bosnya Tapi dia selalu takut setiap jam 1 pagi dia pasti mendengar kayak ada orang yang absen di kantor tersebut Padahal gak ada orang sama sekali Tapi untungnya ternyata ini cuma mimpi Dan untungnya pas dia liat jam, jam itu masih menunjukkan jam 12 lewat 50 Jadi dia masih ada 10 menit lagi untuk selesain semua pekerjaannya sehingga dia gak harus melewati jam 1 Nah jam 12.59 dia itu udah turun dari lift Tapi yang dia gak sadar sebenernya jam media itu udah error Sebenernya ini udah jam 1 lewat 9 dan dia terjebak di lift sama setan tersebut Cewek ini kaget banget hidupnya itu diatur sama kulkas ternyata karena ini Pertama dia itu bingung banget setiap dia buka kulkas dia itu selalu mendapat surat dari kulkas tersebut Dan kulkas itu selalu tau masa depannya dia tuh apa Bahkan kulkasnya bilang kalau misalkan dia bentar lagi akan ketemu sama temennya dan temennya akan kasih dia hadiah Ternyata bener aja dong Akhirnya dia mulai percaya sama kulkasnya tersebut Ternyata kulkasnya itu datang 3 hari di masa depan Jadi dirinya dia di masa depan itu selalu kasih tau dia apa yang akan terjadi selanjutnya Tapi dia kaget banget tiba-tiba dia melihat kalau dia akan meninggal 3 hari lagi Istri ular ini selalu disiksa sama suaminya Mbabi Hutan Dia itu udah capek banget sama suaminya ini Sampai pas lagi disiksa tiba-tiba adik dari suaminya itu datang Adiknya itu adalah seekor kelinci Adiknya juga bingung banget kenapa kakaknya itu yang Mbabi Hutan tuh bener-bener super nyebelin Akhirnya adiknya itu kasih kakaknya minum Yang mana itu ngebuat kakaknya pingsan Ternyata ular dan kelincinya itu bener-bener dendam banget sama si Mbabi Hutan Bahkan akhirnya istrinya masak makan malam Yang mana makan malamnya itu adalah suaminya sendiri yaitu Mbabi Hantu air ini pura-pura jadi manusia supaya bisa dinikahin sama cowok yang ganteng banget Jadi hantu air ini selalu menggoda cowok-cowok ini supaya bisa nikah sama dia Karena kalau misalkan nikah dia itu bisa menyerap nyawanya cowok itu Tapi para cowok itu pada gak tau kalau misalkan dia itu adalah hantu Jadi pada seneng-seneng aja kan karena cewek ini bener-bener cantik banget Bahkan cewek ini kasih dia emas yang banyak banget untuk tanda pernikahan mereka Tapi ayah dari cowok ini bilang Kamu itu ditipu cewek tersebut udah tenggelam lama banget dan sekarang itu masih mencari cowok-cowok yang perjaka Jadi semua emas ini nantinya juga akan hilang Dan tiba-tiba hantu air itu datang ke rumahnya dia karena udah pingin hari itu dikawinkan sama cowok tersebut Ketika cowok itu mau tutup pintunya semuanya udah telat Karena cowok tersebut harus menepati janjinya untuk kawini dia Di kampung ini gak ada satu orang pun yang berani ngambil kelinci ini Tapi cowok ini nekat dong Pas dia ngambil kelinci ya dia langsung diomelin sama ayahnya Nah dia bilang ini kan kelinci doang Kenapa sih ini jadi masalah yang besar banget Tapi ayahnya bilang ini tuh bukan sekedar kelinci Kamu boleh liat ini kelinci padahal ini tuh adalah kutukan Akhirnya si ayah langsung meminta maaf ke Tuhan karena anaknya telah mengambil kelinci itu Karena kalau misalkan dia ambil kelinci tersebut Bentar lagi mereka akan mendapat kesialan yang menumpuk terus Bahkan bisa aja mereka itu meninggal Sampai tiba-tiba ada wanita yang cantik banget datang ke rumahnya mereka Pas mereka mau kabur udah gak sempet lagi Ternyata wanita itu adalah jelmaan dari kelinci nya Yang siap untuk menghabisi nyawa mereka Dan semuanya udah terlambat guys Semua orang gak ada yang berani menerima bakpau dari wanita di kamar 507 Ternyata di dalam bakpaunya ada ini Jadi awalnya disini ada kurir paket nganterin barang Tiba-tiba wanita itu kasih dia bakpau dan maksa dia untuk makan bakpau tersebut Awalnya dia gak mau sama sekali sih Tapi karena tergoda sama dia yang cantik banget Akhirnya dia terima aja dan makan bakpaunya Nah temennya langsung kaget banget dan suruh dia muntahin bakpau tersebut Karena temennya bilang cewek tersebut tuh udah meninggal 10 tahun yang lalu Dia selalu kasih bakpau ke orang-orang Dimana siapapun yang makan bakpau tersebut akan berkurang umurnya Supaya si cewek tersebut hantunya bisa hidup terus Tiba-tiba si cowok ini langsung bertambah tua umurnya Karena diserap sama wanita cantik itu Orang tua psikopat ini suntik semua murid yang ada di sekolah Supaya mati karena udah ngebully anaknya Jadi kisahnya disini ada cewek yang baru aja menikah dengan seorang duda yang punya satu anak Karena dulu dia itu ditinggal sama ibunya Sekarang dia terobsesi pengen menjadi ibu yang baik banget untuk anaknya Tapi anaknya ini bener-bener aneh Anaknya cemburu sama satu cewek cantik di sekolah Dan dia berusaha untuk mendorong anak itu sehingga anak itu meninggal Tapi anak ini gak mengakui kalau misalkan itu semua perbuatannya Namun ternyata cowok yang dia suka Bilang kalau anak itu memang telah mendorong anak tersebut sehingga meninggal Akhirnya ayah dan ibunya ini bener-bener kesel banget dong Sama semua anak ini yang udah ngebully Dan nuduh anaknya itu telah melakukan kejahatan Karena mereka adalah dokter di sekolah ini Akhirnya mereka itu merubah semua suntikan vitamin ke anak-anak ini Menjadi suntikan yang membuat mereka meninggal Dan akhirnya setelah beberapa lama Semua anak itu bener-bener kelopok-kelopok semua Dan bahkan mereka meninggal semuanya Jadi ya di sekolah itu cuma ada satu murid doang Dan orang tuanya bener-bener senang banget Dan orang tuanya bener-bener puas banget Seorang ayah mengubah cowok ini menjadi cewek karena udah memperkaos anaknya Jadi ada seorang ayah yang bener-bener cinta banget sama anaknya Di suatu pesta tiba-tiba saat dia ngeliatin anaknya Anaknya tiba-tiba hilang begitu aja Ternyata anaknya baru aja diperkaos sama seorang cowok Itu membuat anaknya stress banget dan akhirnya mengakhiri hidupnya Si ayah bener-bener dendam banget sama cowok tersebut Akhirnya dia cari cowok tersebut dan dapat Bahkan karena ayahnya merupakan seorang dokter bedah plastik Cowok itu dirubah menjadi cewek dong guys Tapi setelah jadi cewek cowok tersebut tuh selalu ngegoda ayahnya Dan bikin ayahnya itu bener-bener jatuh cinta sama dia Sebenernya itu niat dia doang supaya ngejebak ayahnya Bahkan ternyata dia menghabisi nyawa dari ayah tersebut Supaya dia bisa kabur dan bertemu keluarga lagi Semua manusia bisa melihat berapa jumlah orang udah berbohong pada hari itu Nah cewek ini adalah satu-satunya di kantor yang gak pernah bohong sama sekali Dan dia selalu ngeliat ketika temen yang memuji dia Eh temennya malah angkanya nambah di atas kepalanya Dia benci banget sama pembohong Apalagi cewek ini bernama Lily Yang merupakan pembohong besar banget Karena dia memiliki angka itu udah 17 Padahal ini masih pagi hari Berarti dia itu udah ngebohong banyak banget dong Makanya dia gak punya temen sama sekali Sampai tiba-tiba cewek ini ngeliat Lily itu lagi makan dan tapan orang Disitu ternyata kebohongan dia itu terbongkar Dia itu selalu bohong ke ibunya kalau dia itu punya banyak temen Dia makan enak dan dia itu kaya Supaya ibunya itu gak khawatir sama dia Semenjak saat itu semua temennya mengetahui rahasia Lily Dan merasa kasian banget sama dia selama ini udah dijauhin sama temen-temennya Akhirnya semua temennya malah mendekati Lily Dan berbagi makanan enak ke Lily Semenjak saat itu Lily udah gak perlu berbohong lagi Karena dia bener-bener mempunyai teman yang baik sama dia